Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Dimanapun berada Berjumpa kembali dengan saya Melalui channel M Sobri TV Channel yang membahas berbagai macam Tutorial seperti tutorial Sinta, Google, Karya Ilmiah Dan lain sebagainya Sedikit membahas tentang keuangan dan motivasi Oke baik sahabat semua kali ini Saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk membuat Sertifikat otomatis Yang kemudian nanti akan terkirim Kepada peserta Pelatihan ataupun Webinar ataupun kegiatan Yang kita raksanakan Oke tentu pertama-tama Teman-teman harus sudah menyiapkan dulu Sertifikatnya Teman-teman bisa membuat sertifikat Di Canva Dengan mengklikkan sertifikat Setelah login ke dalam Canva kemudian silahkan Sess sertifikat Nah disini ada banyak sekali Contoh model Sertifikat yang bisa kita pilih Oke baik semuanya Silahkan kemudian teman-teman edit Sesuai dengan kebutuhan Dan keterangan yang ada Kemudian untuk bagian nama Silahkan digosongi saja Karena kita kompres ke Gambar ya PNG Ketika kita bagikan Kita download ya Unduh Nanti kita unduh Versi PNG Setelah diunduh versi PNG Kemudian teman-teman silahkan langsung Buka di PowerPoint Kemudian Teman-teman copy paste ke PowerPoint seperti ini ya Sertifikatnya Kemudian tinggal tambahkan Tulisan nama Seperti ini Untuk nama Silahkan dibuat Model seperti ini Karena ini nanti untuk Memanggil Nama Sesuai dengan Presensi Ataupun daftar hadir Kegiatan Yang kita adakan ya Oke setelah ini Sudah siap Dan ini sudah Ada filenya Berupa Microsoft PowerPoint ya Langkah selanjutnya adalah Kita upload Ke Google Drive Misalkan ini saya sudah Ada di dalam Google Drive Kemudian di Menu Sertifikat Ini masih kosong ya Tadi sebelumnya sudah Buat terlebih dahulu Buat folder baru Misalkan Kasih nama Sertifikat ya Maka Foldernya ini Masih kosong Kemudian silahkan Di upload ke sini File PowerPointnya tadi ya Teman-teman Silahkan dicari dulu File PowerPoint tadi Yang sudah Dibuat ya Misalkan Ini adalah File Sertifikat yang Dibuat Kita upload Terlebih dahulu Oke baik Setelah terupload Seperti ini Silahkan Tonton langsung Klik kanan Kemudian Buka ya Langsung saja Dibuka Bisa dibuka Dengan Buka dengan Google Slide Oke Agar nanti File Sertifikat tadi Menggunakan Ataupun Berubah Menjadi versi Google Slide Seperti ini Kemudian Dan berikutnya Kita klik Bagian file Kemudian Klik Simpan Sebagai Google Slide Oke Kita tunggu sebentar Sampai proses Penyimpanannya Berhasil Nah ini teman-teman Artinya ini sudah Tersimpan Dalam Format Google Slide Kita bisa Lihat disini Nah disini Ada dua ya Pertama Masih berupa PowerPoint PPTX disini Dan satunya Sudah berupa Google Slide Untuk yang PowerPoint Bisa teman-teman Buang Atau dibiarkan saja Juga tidak apa-apa Tapi yang pasti Nanti yang dipakai Adalah Google Slide Nah Langkah berikutnya Setelah sudah siap Sertifikatnya Berikutnya Kita membuat Daftar hadir Ataupun presensi Yang nanti Namanya Akan secara otomatis Kita buat Sebagai Sertifikatnya Kita klik baru Kemudian Klik Google Form Di bagian Formulir kosong Kita klik Nah kita buatlah Daftar hadir Misalkan Form Presensi Oke Kegiatannya Webinar Substansi Penelitian Oke Misalkan begitu Kemudian Di bagian ini Kita tulis saja Nama Pastikan Di situ Bagian nama Sama seperti ini Kalau di sini Hanya nama Ya nama saja Kalau di sini Nama lengkap Berarti di bagian Formulir Kita juga Tulis nama lengkap Kemudian Jangan lupa Ini klik Wajib Oke Kemudian Berikutnya Kita bisa Duplikasikan Pertanyaan Berikutnya Misalkan Asal Lembaga Lembaga Atau institusi Atau kampus Atau sekolah Begitu ya Oke Kemudian Kita bisa Tanyakan Berikutnya Kesan Kesan Untuk Pelatihan Ini ya Oke Misal begitu saja Kemudian Jangan lupa Satu lagi Kita tambahkan Pertanyaan Email Email Wajib ya Karena nanti Kita akan Menggunakan email Tersebut Untuk Mengirim Sertifikat Secara otomatis Oke Ini wajib Ini ya Oke Kita Taruh di bagian atas Begini ya Nama Email Yang penting Sebenarnya Hanya dua ini ya Untuk Nama dan Email Saja Ada pun Asal Lembaga Agar kita Mengetahui Pesertanya Dari mana Saja Misalkan Kemudian Kesan Untuk Pelatihan Ini Ya Terserah Kita lah ya Misalkan Kita akan Tanyakan Harapan Untuk Pelatihan Berikutnya Atau Minta Nomor Kontak Misalnya Nomor HP Dan Seterusnya Terserah Tetapi Yang pasti Yang dibutuhkan Ada dua Karena Kita akan Menggunakan Email Untuk Mengirim Sertifikat Secara Otomatis Dan Menggunakan Nama Untuk Kemudian Dipasang Kedalam Sertifikat Secara Otomatis Juga Oke Baik Berikutnya Setelah itu Kita klik Bagian Jawaban Kemudian Di bagian Ini Kita Klik Link Link Spread Ini Kemudian Kita klik What Maka Nanti Jawaban Daripada Peserta Yang sudah Mengisi Daftar Hadir Akan Masuk Di Sini Di Bagian Formulir Ini Di Bagian Excel Kita Kemudian Klik Bagian Extensi Kemudian Pastikan Sudah Ada Auto Chart Di Sini Jika Belum Ada Auto Chart Nanti Teman Teman Bisa Langsung Add on Dulu Add on Kemudian Dapatkan Add on Dapatkan Add on Seperti Ini Nah Kemudian Teman Teman Cari Di Sini Auto Ini Auto Chart Ini Nah Yang Ini Teman Teman Yang Kuning Ini Kemudian Nanti Teman Teman Bisa Klik Kemudian Install Di Bagian Sini Karena Punya Saya Sudah Install Maka Tulisannya Disini Install Install Sampai Selesai Maka Nanti Akan Berhasil Dan Masuk Di Bagian Sini Oke Saya Anggap Sudah Ada Teman Teman Disini Kemudian Kita Klik Bagian Auto Chart Kemudian Kita Klik Launch Kita Tunggu Sebentar Oke Setelah itu Kita Klik New Job Kemudian Kita Kasih Nama Disini Misalkan Certifikat Webinar Substansi Penelitian Oke Misalkan Begitu Web Oke Setelah itu Kita Klik Next Nah Kemudian Di bagian Ini Kita Cari File Certifikat Setnya Ini kan Kebetulan Belum ada Disini Padahal Kita Sudah Buat Tadi Nah Ini Tadi Jadi File Ini Kita Cari Namanya Certifikat Webinar 11 Maret 23 Misalkan Kita Klik Form Drive Sudah Di Drive Tadi Oke Kemudian Kita Cari Itu Formulirnya Ada Di mana Nah Ini Teman Teman Sudah Sudah Di Paling Atas Ini Kalau Ada Di Disitu Kita Cari Di Folder Di mana Kita Menyimpannya Oke Kemudian Setelah Kita Ketemukan File Certifikatnya Kemudian Kita Klik Select Oke Teman Kita Sudah Pilih File Certifikatnya Kemudian Kita Klik Next Oke Ini Di bagian Nama Pastikan Sudah Sama Persis Nama Nama Karena Itu Nanti Yang Kita Panggil Sesuai Nama Kemudian Setelah Itu Kita Klik Next Lagi Nah Di bagian Ini Ini Adalah File Nama Certifikatnya Kita Bisa Kasih Nama Certifikat Kemudian Untuk Menambahkan Nama Kita Tinggal Bapurung Yang Seperti Ini Kemudian Tulis Saja Nama Jadi Nanti Filenya Itu Berupa Nama Seperti Ini Kemudian Certifikat Kemudian Namanya Nama Peserta Yang Diisikan Ketika Melakukan Presensi Seperti Itu Oke Kemudian Di bagian Ini Tiponya Kita Pilih PDF Oke Kemudian Setelah Itu Kita Bisa Pilih Multiple Output Mode Ini Kenapa Dipilih Ini Karena Kalau Dipilih Single Yang Output Ini Maka Nanti Hanya Akan Keluar Jadi Satu File Keseluruhan Menjadi Satu File Tapi Kalau Multiple Maka Per Orang Mendapatkan Satu Certifikatnya Masing Seperti Itu Oke Kemudian Setelah Itu Kita Klik Next Nah Kita Akan Simpan Di Mana Apabila Kita Simpan Di Di Folder Sini Di Folder Certifikat Ya Tidak Apa-apa Jadi Nanti Akan Tersimpan Di Sini Semua Seperti Itu Folder Certifikat Certifikat Subtansi Subtansi Penelitian Ya Oke Kemudian Kita Klik Buat Nah Berarti Ini Sudah Ada Folder Baru Ya Teman-teman Kemudian Kita Kembali Ke Sini Ini Kita Buang Dulu Folder Certifikatnya Kemudian Kita Pilih Yang Folder Baru Oke Ini Tadi Adalah Folder Baru Yang Sudah Barusan Dibuat Subtansi Certifikat Subtansi Penelitian Misalkan Kita Klik Select Kita Pilih Kemudian Setelah Itu Kita Klik Next Kita Next Lagi Kita Next Lagi Pastikan Bagian Sini Kita Pilih Yes Kalau No Maka Tidak Terkirim Ke Email Ini Jadi Search Dokumen Dan Kirim Ke Email Kita Pilih Yes Ini Filenya Tetap PDF Di Bagian Sini Biarkan Seperti Ini Yes No Kemudian Di Bagian Sini Ini Kita Mengirimnya Kemana Sesuai Dengan Form Yang Kita Buat Tadi Form Yang Kita Buat Kita Kirim Ke Email Tulisannya Seperti Ini E Besar Ini Disini Juga Sama Kita Tinggal Buka Buka Kurung Kemudian Tulis Email Besar Kemudian Tutup Kurung Seperti Ini Oke Kemudian Disini Adalah Tipenya Tipe Subject Namanya Misalkan Tulis Saja Sertifikat Webinar Atas Nama Tidak Usah Langsung Saja Kita Kasih Begini Saja Kemudian Di Bagian Sini Adalah Isi Pesannya Isi Pesannya Misalkan Assalamualaikum Berikut Kami Kirimkan Sertifikat Webinar Substansi Penelitian Kita Bisa Tambahkan Link Websitenya Mpi Titik Staiha Dot Ac Dot Id Misalkan Begini Pastikan Sudah Benar Semua Berikut Kami Kirimkan Sertifikat Webinar Penelitian Dengan Tema Ini Misalkan Untuk Atas Nama Buat Lagi Seperti Tadi Nah Seperti Ini Pastikan Yang Paling Atas Isinya Adalah Email Kemudian Disini Nama Sertifikatnya Sertifikat Webinar Misalkan Kemudian Ini Isi Pesannya Nah Jika Sudah Dirasa Cukup Ini Kita Kirimkan Berupa File PDF Kemudian Kita Klik Next Oke Kemudian Di bagian Atas Ini Jangan Lupa Teman Teman Klik Yes Bagian Ini Run On Form Trigger Nah Kita Yes Saja Disini Oke Baik Kemudian Setelah Itu Kita Klik Save Kita Save Maka Proses Pembuatan Sertifikat Otomatis Sudah Jadi Kalau Sudah Seperti Ini Kita Tinggal Tutup Saja Oke Untuk Mengetes Kita Langsung Isi Form Ini Teman Teman Misalkan Saya Akan Isikan Form Ini Saya Nanti Akan Login Login Di Email Lain Misalkan Oke Ini Email Ini Aktif Email Ini Adalah Alamat Misalkan Ini Email Oke Oke Disini Belum Ada Sertifikat Terkirim Kita Akan Coba Isi Form Tadi Ini Form Di Dalam Ini Form Luar Ini Oke Saya Coba Mengisikan Data Misalkan Tor Zahid M H Misalkan Oke Setelah Itu Email Ini Adalah Email Untuk Contoh Sebenarnya 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 Ada Di Google Chrome Ini Pastikan Email Benar Agar Nanti Bisa Terkirim Otomatis Oke Ini Kirim Sudah Terkirim Kemudian Coba Kita Lihat Hasilnya Di Formulir Ini Nah Ini Teman Teman Ini Sedang Bekerja Untuk Auto Cut Sertifikatnya Kita Tunggu Sejenak Nah Ini Kalau Sudah Luar Seperti Ini Berarti Sudah Jadi Sertifikatnya Sudah Jadi Sertifikatnya Nah Ini Teman Teman Kita Bisa Lihat Sertifikat Sudah Jadi Nah Kemudian Kita Bisa Melihat Di Email Yang Kita Daftarkan Tadi Nah Ini Teman Teman Sudah Jadi Sudah Terkirim Kesini Sertifikat Webinar Kita Bisa Lihat Sama Seperti Tadi Sertifikat Webinar Langsung Ada Namanya Di Atas Berikut Kami Kirimkan Sertifikat Untuk Atas Nama Sesuai Dengan Yang Kita Isikan Di Form Tadi Nah Ini Sertifikatnya Sudah Jadi Tidak Perlu Lagi Kita Buat Sertifikat Satu Per Satu Yang Tentu Memakan Waktu Lumayan Lama Apalagi Kalau Persertanya Banyak Nah Oke Teman Teman Ini Adalah Hasil Sertifikat Otomatis Yang Dibuat Menggunakan AutoCAD Di Google Drive Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Jangan Lupa Buat Teman Teman Yang Baru Bergabung Di Channel Saya Klik Subscribe Dukung Terus Channel Saya Semoga Panjang Umur Dan Murah Rezikinya Berkah Merimpah Amin Ya Rabbul Alamin Oke Demikian Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh